Kalau soal kesehatannya gimana nih? Lebih sehat air fryer atau sama aja sehatnya sama sunflower? Kan aku dengar-dengar nih, gak tau nih bener apa enggak gitu kan ya. Katanya pun bisa sampai ada nutritionist-nya sendiri gitu. Tuh, wak, ga, pat. Anda sedang mendengarkan. The Bernhard Faras Show. Halo, kembali lagi bersama saya Bernhard Faras, seorang pengusaha inovator dan jurnalis. Lihat profil personal saya di peranala.link slash Bernhard Faras atau scan QR code yang ada di layar ini. TBFS, The Bernhard Faras Show, episode ini bertajuk Minyak Langka dan Mahal, apakah diet nabati? Solusinya, kita tahu nih ya teman-teman ya, akhir-akhir ini mungkin emang ini gak baru-baru amat lah. Tapi kita tahu ada saran untuk ngerebus suatu hal, gak usah digoreng. Karena kita udah tergantung banget nih, Indonesia tuh udah tergantung banget sama minyak goreng gitu kan ya, apalagi minyak kelapa sawit memang kita produsen terbesarnya ya gitu kan di dunia. Tiba-tiba minyak itu hilang gitu dari pasaran. Dan pas ada lagi, jadinya mahal gitu. Tapi karena kita udah terbiasa, mahal pun kita beli juga gitu. Nah, hari ini nih langsung aja aku mau kenalin salah satu penyedia catering makanan berbahan dasar nabati. Nah, ini dia Ibu Duhita Sintia Arsani. Halo, Bu. Halo, Pak Bernhard. Nah, ini aku panggilnya anak-anak apa nih? Ibu, mbak, kakak, atau apa? Sintia aja, Sintia. Sintia aja, oke, oke. Nah, Sintia ini adalah seorang pemilik dari penyedia catering makanan berbahan dasar nabati, yaitu pelusa ya. Betul. Nah, pelusa itu apa sih? Kepanjangannya pelusa itu apa? Ada artinya gak? Ada dong. Jadi, pelusa itu sinonim dari plants let us stay light. Sinonim dari plants let us. Akronim mungkin ya? Sorry, akronim ya. Iya, akronim. Plants let us stay alive, betul, betul, betul. Oke, jadi tumbuhan, tanaman membuat kita tetap hidup gitu ya? Iya, hanya tumbuhan yang kita believe bahwa bisa keep us to stay alive and healthy. Oke, jadi emang di sini kita bakal bahkan source-nya dari tumbuh-tumbuhan itu sendiri. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pelusanya lebih dalam, aku pengen lebih tahu dulu nih tentang Sintia-nya lebih lanjut. Nah, sekarang lagi sibuk apa aja nih? Kalau aku emang lagi sibuk di pelusa pastinya ya, jadi pelusa sendiri itu aku udah prepare dan develop dari satu setengah tahun yang lalu Ben Hart. jadi awal mulanya itu sebenarnya kayaknya hampir sama ya, kasusnya sama yang ada-ada gitu. Jadi kebetulan aku ini background-nya manajemen perhotelan. Jadi waktu pas pandemi baru mulai, dua tahun yang lalu bulan Mei ya, kalau nggak salah tuh pas banget kontrakku itu sudah selesai dengan sebuah hotel di Jakarta gitu. Jadi waktu itu dari memang kalau di trackback dari zaman dulu lagi sih aku udah sering banget FNB ya, bergerak di bisnis FNB gitu. Cuman waktu pandemi mulai itu akhirannya kita berpikir gitu. Saya berpikir kira-kira next step nih apa gitu. Dan akhirnya berpikir oke deh, kalau gitu saya harus balik ke FNB lagi gitu kan. Nah setelah mikir FNB, tapi tipe FNB apa yang kita harus provide sekarang ke masyarakat gitu. Nggak cuman melulu menjual makanan yang tanpa added value gitu. So akhirnya karena waktu itu juga concern banget ya sama COVID gitu kan, sama keadaan eksternal gitu yang nggak tentu gitu. Akhirannya oke gimana ya caranya supaya saya bisa menjembatani penyakit ini dan supaya bisa membuat diri saya jauh lebih sehat sehingga penyakit ini nggak bisa masuk gitu. Sesimpel itu sih sebenarnya bad heart waktu mulai pulsa gitu. Akhirannya oh yaudah deh kalau gitu mulai bikin makanan yang bahan dasarnya nabati. Karena memang modern nutrition itu mengajarkan bahwa kita harus kembali ke asupan nabati gitu. Karena sourcenya itu dari situ. Makanya namanya pulsa jadinya plants let us stay alive gitu. Karena dari nabati dan sayuran lah kita bisa akhirannya bisa memperbaiki kualitas kesehatan tubuh kita gitu. Ceritanya gitu secara singkat. Oke oke jadi ceritanya tadi ada background FNB. Terus habis itu mulai pulsa ini karena gimana caranya kita sehat. Dan ini memang dimulai saat COVID ya. Saat masuk COVID ke Indonesia. Berarti 2020 betul? 2000 ya mulai-mulai konseptingnya dari situ. Dari tahun 2020 betul. Dari tahun 2020. Nah tadi juga spotlight tentang nabati nih. Jadi mungkin banyak orang-orang yang nggak tahu nabati itu sebenarnya apa sih? Nabati itu? Sorry ada orderan. Nggak apa-apa. Kayaknya rame nih orderan pulsa. Nggak apa-apa. Nabati itu sayuran ya jatohnya. Jadi protein nabati itu protein yang sumbernya dari sayuran, tubuh-tubuhan gitu. Sebenarnya itu. Makanya ada protein hewani, ada protein nabati gitu. Kalau nabati berarti ya semuanya berasal dari tanaman gitu. Dari sayuran. Nah kan kalau balik lagi. Kalau pulsa sendiri bahkan udah stand plan less as stay alive gitu kan. Nah berarti kan tadi pusatnya di nabati sendiri nih. Nah memang kalau kita misalnya makannya pure yang tadi kan bisa nutrisi dari nabati, bisa nutrisi dari hewani gitu kan. Betul. Tapi kalau memang kita sama sekali nggak ada nabatinya pure hewani itu nggak bisa ya? Apa gimana Cynthia? Bisa juga sebenarnya. Sebenarnya nggak ada yang nggak bisa bilang juga protein hewani itu bad gitu. Atau protein hewani itu anti gitu. Jangan gitu. Nggak juga gitu. Karena sekarang tuh sebenarnya problemnya pure hewani lebih ke bagaimana protein tersebut diproses sebelum kita makan. Jadi kenapa banyak sekali sekarang penyakit kronis yang sering muncul di usia manusia-manusia masih muda ya. Yang sering kali kadang-kadang kita dapati penyakit tersebut tuh harusnya tidak terjamkit di orang muda gitu. Manusia-manusia yang masih berumur di bawah lansia gitu kan. Itu kan kalau kamu misalnya perhatiin sekarang banyak sekali gitu. Ada yang baru umur sekian udah sakit jantung gitu. Nah basically problemnya itu bukan di protein nabati atau hewani-nya sejujurnya seutuhnya ya. Lebih ke bagaimana proses pembuatan si protein tersebut gitu. Kalau nabati itu kan kita kan highlight nabati sekarang ya gitu. Kalau protein nabati itu kan lebih benar-benar sekarang gini. Protein hewani itu yang dimakan sebelum dia dipotong dan disajikan atau dimasak kan dia makan sayuran atau biji-bijian. Oke. Jadi sebenarnya sumbernya itu kan aslinya memang dari plants gitu. Dari sayuran gitu yang dia makan. Sehingga dia menjadi punya protein gitu. Makanya dia jadi protein hewani gitu. Cuman problemnya sekarang ya udah yang ada itu adalah pada saat persiapan dan pada saat mereka diproses itu yang seringkali bermasalah. Sehingga produk yang dihasilkan itu tidak bahkan kadang merugikan untuk kesehatan gitu. Jadi sebenarnya kalau kandungannya sendiri sih sebenarnya saya nggak bisa bilang jangan hewan itu jelek gitu. Nabati itu the best gitu. Nggak juga gitu. Cuman ya sekarang yang sering terjadi banyak sekali proses yang bisa dibilang kurang mumpuni ya. Kurang higienis, kurang mumpuni. Bahkan ada yang berbahaya gitu. Oke. Nah berarti kalau kayak gitu nih. Aku pengen tanya juga. Kan karena tadi balik-balik kalau usaha itu fokus di plants. Tapi kalau kita lihat lagi juga dengan tajuk kita hari ini gitu kan ya. Tentang minyak goreng gitu ya. Cynthia sendiri secara personal dulu deh. Secara personal ngerasa kehilangan nggak sih tentang minyak goreng? Nah alhamdulillah lucunya saya tuh emang dari beberapa tahun yang lalu memang sudah mengurangi minyak. Dan pertama mengganti minyak. Karena saya sendiri senang masak. Saya sendiri sering masuk dapur. Nah jadi ada dua yang saya ubah dari pertama. Saya juga merubah habit makan saya ya gitu. Pertama itu adalah saya ubah beras. Jadi saya nggak makan nasi. Jadi saya makan nasi pun nasi saya nggak putih. Nggak yang proses gitu. Itu satu. Yang kedua yang paling mendasar yang paling pasti ada di makanan kita itu adalah minyak. Nah minyak itu saya untungnya udah dari beberapa tahun yang lalu saya sudah ganti menjadi olive oil. Atau nggak saya ganti minimum tuh dulu sempat canola sama akhirannya saya end up-nya di sunflower oil. Jadi banyak sekali juga kayak saya mengurangi makanan-makanan yang goreng-gorengan. Benat lebih banyak ke grilling gitu. Jadi saya ubah tuh metode dari makanan meals yang saya makan setahari-hari tuh saya buatnya saya ubah gitu caranya gitu. Termasuk ingredients dasarnya itu yaitu si minyak. Kalau hal ini kan kita lagi ngomongin minyak ya gitu. Sama yang kedua saya memang udah ubah pola makan carbs saya gitu. Jadi saya ubah gitu. Jadi kalau sekarang naik atau enggaknya saya nggak begitu berpengaruh sih. Oke jadi bener-bener nggak berpengaruh ya. Tapi tadi kan berarti mengurangi nam. Dengan catatan mengurangi berarti masih pakai nggak dalam satu bulan? Ada nggak satu kali atau dua kali pakai? Pasti ada ya Benhart pasti ada. Kayak misalkan tadi ngomongin Mbak Wan ya gitu. Kalau Mbak Wan tuh jaman sekarang ini bisa kita ngomongin sebagai alternatif sih nanti sebenarnya gitu. Kayak misalnya Mbak Wan deh contohnya. Nggak mungkin kan Mbak Wan kita nggak goreng gitu. Direbus apalagi gitu kan. Di grill udah pernah coba belum? Di oven bisa juga kalau di oven. Cuman memang hasil kriuknya itu tuh yang selalu bikin nagih juga. Itu yang nggak hanya kita dapatkan kalau digoreng kan sebenarnya gitu. Nah sebenarnya nggak ada yang dikurangi kecuali dirubah ingredientsnya. Jadi instead of pakai yang misalnya minyak dulu minyak curah atau minyak yang biasa gitu. Yang bukan plant-based gitu. Akhirannya sebenarnya mengurangi juga dosisnya. Jadi mungkin kalau dulu masak, kalau nuang minyak cuma tinggal dari botol gitu kan. Blup, 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 blup gitu. Udah kegoreng gitu kan. Kalau sekarang mungkin saya taker. Jadi mungkin cuma 3 sendok makan. Atau paling mentok 10 sendok makan kalau untuk goreng so cold deep fried gitu. Jadi nggak bener-bener saya rendem gitu. Jadi kayak gitu sih kalau sekarang. Oke. Nah ngebahas soal minyak itu sendiri. Tadi mungkin kalau kita ngebahasnya lebih ke dampak melingkungan dan lain-lain bakal panjang nih ya. Karena aku sebenarnya ada nih TBFS yang sebelumnya nih teman-teman udah pernah juga bahas tentang alternatif minyak tuh udah ada dulu nih. Bahkan sebelum minyak langka gitu ya. Tapi kalau sekarang aku pengen kita fokus ke masalah untuk pribadi aja gitu ya. Dimana kan tadi ada lagi balik lagi nih. Minyak goreng sawit, minyak curah, ada minyak sunflower, ada olive oil gitu kan ya. Memang kalau bisa dibilang salah satu pertimbangannya juga gitu. Ada orang yang bilang gini nih. Kalau kita pakai minyak sunflower gitu ya. Udah semua orang pakai sunflower itu justru bisa jadi lebih buruk gitu untuk lingkungan. Karena kan lahan yang dipakainya lebih banyak dan lain-lain gitu. Jadi dampaknya tuh bisa rentetannya kemana-mana gitu. Nah tapi sekarang kalau buat diri kita sendiri nih. Cynthia nih. Sebenarnya kalau kita ngelihat olive oil, sunflower oil. Itu kan masih oil-oil juga gitu kan. Apakah itu jadi lebih sehat buat kita atau gimana sebenarnya? Gini. Kalau tubuh kita itu kan sebenarnya back to basic ya. Badan kita itu sebenarnya membutuhkan healthy fats. Dan oil itu kan sebenarnya healthy fats. Jadi dalam satu badan manusia dewasa itu membutuhkan 2000 kalori sekitarannya. Dan kira-kira 22-35 persennya itu harus ada healthy fats. Nah kita ngomongin minyak sekarang nih gitu. Kalau healthy fats dari pemirsa banyak nih. Ada kayak avocado, ada peanuts, ada macam-macam ya. Nah kontribusi si sunflower oil atau olive oil dan sejenisnya itu ada di kontribusinya di healthy fats itu. Jadi oil yang kita gunakan itu, minyak yang kita gunakan apabila kita menggunakan plant-based oil itu paling tidak setidaknya menambah benefit untuk badan kita. Tidak menambah resiko buruk. Bahkan mungkin mengurangi resiko buruk gitu. Jadi lebih kayak makan with added value sih. Jadi oilnya tetap butuh tapi bagaimana caranya kita mengkonsumsi dengan mengurangi resiko gitu. Atau bahkan menambah benefit untuk badan kita gitu. Lebih ke situ sih arahnya. Oke oke. Jadi tetap pakai minyak tapi ada benefitnya. Apalagi tadi lemak itu nggak semua buruk ternyata ya. Ada lemak yang baik juga. Dan bahkan dibutuhkan sama tubuh kita gitu ya. Betul, karena itu informasi yang bagus banget. Betul, betul. Karena kan kita harus proses energi. Nah proses energi itu dari healthy fats itu, Ben Hart. Oke oke. Nah tapi kalau misalnya dari Cynthia sendiri nih gitu kan. Pelusa kan pasti sekarang minyaknya berarti pakai minyaknya minyak sunflower di pelusa ya. Iya, betul. Kalau pakai minyak sunflower full, harga kan pasti berbeda dong gitu kan. Harga minyaknya berbeda gitu kan. Terus abis itu juga mungkin ada dirasa gitu kan ya. Tapi apa sih yang ngebuat semuanya tuh kayak oh pelusa nih harus pakai minyaknya sunflower. Terus bahan-bahannya yang sehat-sehat dan lain-lainnya tuh. Apa yang ngebuat Cynthia tuh berambisi untuk bikin itu tuh apa? Oke. Gampang sih Ben Hart. Cuman pengen ngebantu manusia aja. Pengen bikin masyarakat kita itu jauh lebih sehat ya. Satu dan menurutku sehat itu mahal anyway gitu. Jadi kenapa kita konsepnya pelusa itu dari awal mulai itu saya memang harga mati kalau untuk bahan ingredients yang utama ya. Terutama kayak tadi yang unprocessed sugar, unprocessed beras gitu. Kalau bisa yang bukan refined sugar sama refined beras gitu. Jadi pakai yang brown semua. Terus udah gitu minyak termasuknya. Awal mulai pakai minyak itu kita sebenarnya olive oil Ben Hart. Jadi waktu itu ada tipe minyak yang memang campuran dari olive oil dan sunflower oil. Jadi kita dulu menggoreng, masak, semua yang ada minyak-minyak itu pakai itu. Total. Sampai harga minyak naik tuh. Sekarang jadinya kita beli yang sunflower toe. Nah sunflower toe itu sebenarnya jauh lebih murah. Lumayan agak berkurang sekitar 15 persen malahan. Daripada yang kita gunakan sebelumnya justru. Jadi sebenarnya malahan gak terlalu efek di luar lagi naik turun itu waktu kita mulai pun memang sudah mahal. Karena memang ya itu dia. Lucunya kan kalau lebih sehat memang jauh lebih mahal ya gitu. Jadi ya mau gak mau. Dan ini kita coba komunikasikan gitu ke klien, ke customer gitu. Kenapa harga makanannya busa tuh ya segitu. Karena memang isinya adalah 100 persen barang-barang yang sudah pasti begitu kamu makan itu resikonya tidak tinggi gitu. Tidak mungkin merugikan kamu gitu. Terutama kesehatan kamu gitu ya. In this matter gitu. Oke, ini hal yang gak simpel sih sebenarnya. Bikin manusia mau sehat tuh kadang gak simpel juga sih sebenarnya. Tapi balik lagi memang. Tadi kan aku ngeliat dari kacamata aku sendiri gitu ya. Kalau aku sendiri gitu kan, aku bahkan baru tau banget nih sekarang ada kata-kata unprocessed sugar gitu. Karena kayak aku liat, oh yaudah kalau sugar tuh kan ada gula pasir, gula batu yang aku tahu nih. Gula pasir, gula batu. Terus abis itu ada gula yang memang artificial kayak contohnya pakai sakarin gitu kan. Nah, itu yang gak sehat aku liat, oh sakarin tuh gak sehat nih. Ini kan ada di minuman-minuman botolan gitu, sakarin tuh gak sehat gini-gini. Nah, tapi ini ada lagi berarti kasta unprocessed sugar nih di atasnya kasta gula-gula yang dijual di supermarket gitu ya. Yang kayak apa sih unprocessed sugar tuh kayak apa? Jadi, kalau unrefined sugar itu adalah gula yang prosesnya itu tidak melalui proses berkali-kali. Jadi, sama sih sebenarnya kayak proses beras putih atau misalnya minyak, minyak yang, kan minyak kelapa itu kan ada yang extra virgin, ada yang komponat oil aja gitu kan, yang ada yang extra virgin itu berarti yang prosesnya sudah melalui proses gitu. Nah, kalau yang putih-putih itu biasanya sudah, oke mungkin simpelnya gini, kalau kita ngomongin unrefined sugar itu berarti raw sugar. Yang bentukannya kalau kamu lihat di supermarket itu ada yang di kantong biasanya cuman warnanya agak butek, coklat, kecoklatan. Nah, itu kita disebutnya raw sugar. Dia tidak melalui proses untuk menjadi putih. Jadi, kandungan vitamin, nutrisi di luar dari sugar itu masih intact. Jadi, masih belum hilang dan hanya glukosa tok. Kalau yang putih itu biasanya sudah tinggal cuman glukosanya aja. Itu. Jadi, lebih ada. Lagi-lagi kembali ke added value. Jadi, kalau kita pakai raw sugar, ya added value-nya lebih ada dibandingkan kita pakai gula putih. Ini penting banget nih. Kalau aku jujur nih ya, kalau kita nggak ngobrol hari ini, terus ada gula butek warna coklat, kalau itu bukan gula merah. Masih pikirannya, wah jangan nih jalan-jalan ini. Oh, ini butek nih expired-nya gimana ya. Tapi ternyata justru yang kayak gitu dan memang itu tulisannya balik lagi unprocessed gitu ya. Atau unfiltered. Gula tebu gitu kan. Berarti itu dia lebih sehat harusnya gitu ya. Jatuhnya lebih ada nutrisinya. Lebih ada nutrisinya. Jadi, nggak cuman ada rasanya dan yang kita nikmatin aja, tapi ada added value untuk badan kita gitu kan. Betul. Yang positif added value-nya ya. Yes, jauh lebih less resiko dibandingkan yang cuman putih tok, yang udah langsung manis aja, gula doang gitu, glukosa tok. Gitu sih, karena lebih simple ya. Oke, oke, oke. Ini kita jadi nangkep nih sekarang kalau kita ke supermarket atau apa, kan kita jadi bisa lebih milih nih apa yang harus kita beli gitu kan ya. Dan balik lagi mungkin aku sendiri memang aku juga sudah mengurangi sekali minyak. Tapi pakai, ini mungkin bahasan yang lain lagi, kalau aku ngomongin pakai, apa namanya, penggorengan tepi yang, air fryer gitu kan. Air fryer. Air fryer gitu ya. Air fryer, itu benar. Nah, pelusa kenapa digorengnya pakai, lebih baik pakai sunflower atau olive oil, kenapa nggak pakai air fryer? Oke, jadi jujur kalau ngomongin produksi, kan kita yang, oke, kalau ngomongin meals kita yang diproduksi di fry itu kan kebanyakan kayak, let's say, kita bikin kerupuk sendiri dari brown rice. So, kerupuk kita kerupuk brown rice. Jadi, kalau kamu beli nasi bakar, kamu beli nasi goreng, beli mie goreng, itu kamu bisa add ekstranya, bisa nambah kerupuk brown rice yang kita buat. Nah, kerupuk brown rice itu kan harus digoreng, dipry dengan minyak. Nah, itu baru kita gunakan lah si sunflower ini gitu. Tapi, kalau misalnya, pertanyaannya tadi kembali ke mana? Kenapa nggak pakai air fryer? Kenapa lebih pilih pakai sunflower dan lain-lain? Oke, satu, kalau untuk kerupuk, itu lama banget ngorengnya kalau pakai air fryer. Terus air fryer yang, kalau air fryer, kalau kita kan karena kitchennya industrial, harus produksi banyak masal ya. Jadi, otomatis air fryer itu bisa memperlambat produksi sebenarnya. Sebenarnya sih, bagus banget itu kalau kita bisa pakai ya. Cuman, kalau saya lebih pakai buat personal aja sih di rumah pakai air fryer. Cuman, kalau buat di kitchen, saya belum pakai air fryer. Cuman, sekarang kita caranya adalah dengan masukin ke oven. Jadi, misalnya, let's say kita punya chickpeas atau roasted chickpeas gitu. Yang sebenarnya masuk air fryer juga bisa lebih cepat tuh. Jadi, sebenarnya air fryer itu kalau saya perhatiin ya, air fryer itu kayak oven kecil aja sih. Mini oven, express oven gitu. Jadi, sebenarnya kalau kamu nge-bake juga, kerupuk ataupun roti, ataupun chickpeas, mau kamu masukin jadi, atau peanuts, mau kamu goreng ya. Kamu bisa roast juga di oven sebenarnya. Nggak perlu kamu goreng gitu. Sebenarnya hasilnya akan mirip-mirip gitu. Nah, itu kita lebih prefer pakai oven dibandingkan pakai air fryer. Karena kita kan produksinya banyak gitu. Kalau air fryernya ada yang gede, mungkin suatu hari nanti. Insya Allah kita pakai. Berarti pertimbangannya itu lebih ke waktu ya. Nah, tapi kalau kita ngebahasah soal... Lebih ke waktu sama produksi. Kalau soal kesehatannya gimana nih? Lebih sehat air fryer atau sama aja sehatnya sama sunflower? Fryer, di fryer sama... Di air fryer itu, sama kita pakai sunflower oil gitu kan ya, untuk menggoreng. Itu sebenarnya lebih sehat salah satunya atau sama aja sih? Lagi-lagi, kalau misalnya kita mesti pilih with or without oil, ya prefer without oil ya, Bernhard. Kalau misalnya di air fryer kita bisa menggoreng tanpa minyak, ya why not gitu kan? Kayak misalnya, kayak tadi kan aku ngomongin kacang deh, kacang goreng. Kacang goreng itu kan udah ada healthy fats-nya yang kita butuhkan tadi yang aku bicakakan gitu. Sebenarnya kalau kita nggak goreng itu di minyak, kita cuma masukin di air fryer atau kita masukin di oven, tetap ada healthy fats-nya gitu. Nggak perlu ditambahin juga sama minyak sebenarnya. Sekarang itu kan juga udah ada minyak yang semprot ya, yang dipotol. Jadi, olive oil semprot. Nah, biasanya kalau air fryer juga, kalau kamu mau lebih crispy, garing lagi, biasanya cuma kamu semprot-semprot dikit atas, kasih minyak, eh apa, kasih garam, kasih malam pink salt dikit gitu. Terus kamu air fryer, ya hasilnya sama tuh, sama kalau kamu goreng di pan. Itu sebenarnya. Jadi, kalau bisa meminimalis tir kuantiti minyak, atau bahkan ditiadakan menurutku, ya itu sih masih lebih option yang lebih baik ya. Oke, jadi kalau misalnya memang tidak perlu pakai minyak banget, terus kita bisa pakai air fryer full, bagus-bagus aja gitu kan. Ya, tapi benar, tadi balik lagi, kalau kita ngomongin soal kecepatan gitu ya, terus ada beberapa makanan yang bakal lebih crispy, lebih gurih gitu ya. Karena aku sendiri pakai air fryer gitu. Air rawan tadi. Ya, goreng nugget aja beda gitu kan. Pake sunflower sama pakai air fryer, rasanya beda. Padahal nugget sama gitu. Betul, aku udah pernah coba goreng ayam goreng di air fryer, terus goreng tahu goreng gitu. Udah pernah coba tuh. Dan memang hasilnya, ya bisa sih. Apalagi protein hewani kayak ayam gitu ya, bisa sih digoreng. Tapi lama prosesnya. Dan ya itu tadi, hasil kriuknya itu, servis permukaan teksturnya itu tidak akan pernah sama sih. Sama digoreng dengan minyak gitu. Oke, oke. Nah, sekarang aku mau bahas pelusanya nih, lebih dalam. Jadi kalau pelusa itu sendiri kan dia, bahkan aku ngeliat ya di profil peranala.linknya nih, peranala.link slash pelusa. Itu plant-based, vegan gitu. Terima kasih. Plant-based, vegan, dan juga gourmet catering gitu kan ya. Nah, dari tiga persona yang di set ini gitu kan ya. Berarti itu kan value, istilahnya pembedanya pelusa lah ya. Ini loh, kita tuh gourmet catering dan segala macem. Bisa tolong dijelasin gak, Cynthia? Ini apa sih maksudnya plant-based, vegan, gourmet catering itu apa maksudnya? Ya, gini. Jadi sebenarnya kan kalau, oke. Simpelnya kalau plant-based itu tidak berarti vegan. Jadi vegan itu kan semua makanan yang bisa dibilang tanpa produk hewani. Jadi benar-benar dairy free, gak pakai protein hewani juga gitu. Nah, itu adalah vegan gitu. Nah, plant-based itu hanya makanan-makanan yang berbahan dasar nabati. Jadi ada kemungkinan juga masih menggunakan telur, masih menggunakan, sorry, masih menggunakan produk hewani gitu. Nah, kenapa kita pilih plant-based vegan? Karena memang semua makanan kita itu sudah 100% plant-based. Bahan dasarnya semuanya dibuat dari sayuran. Lalu vegan karena kita benar-benar tidak menggunakan produk hewani. Bahkan membuat dessert kita pun juga kita produce our own plant-based milk. Kayak oatmeal kita bikin sendiri, cashew milk kita bikin sendiri. Nah, kenapa gourmet catering? Karena salah satu service kita itu adalah outside catering untuk events. Jadi, kita buatlah si plant-based vegan makanan ini ke dalam, di atas plate sehingga menjadi sebuah gourmet meal gitu. Untuk event gitu, event catering. Jadi makanya kenapa tiga persona itu, ya karena itulah yang menjelaskan pelusa gitu. Jadi sebenarnya catering yang punya service untuk outside catering event dan semuanya sudah pasti 100% plant-based dan vegan. Oke, jadi memang beda lagi ya. Plant-based beda, vegan beda lagi gitu ya sebenarnya ya. Bisa, iya. Jadi kalau misalnya kita ngomong ini nih di salah satu toko ya, bahasa Inggris dari Raja Burger gitu. Nah, itu kan dia juga punya tuh. Dia juga punya tuh kan ya. Burger, tapi dia ngomongnya plant-based gitu. Nah, itu belum tentu vegan kan ya berarti ya? Kalau, ya bisa dibilang gitu. Tapi kalau produknya dia, kayaknya udah pasti plant-based. Udah pasti plant-based. Cuma belum tentu vegan gitu kan? Belum tentu vegan. Karena kalau kita ngomongin spesifik misalnya, yang pemahamannya itu biasanya kalau plant-based, ada orang bilang, oke, gue plant-based, gue vegetarian gitu. Tapi gue masih makan produk hewani gitu. Jadi masih bisa nyampur lah gitu. Kalau masih plant-based doang gitu. Sedangkan kalau vegan itu gak ada hewannya sama sekali gitu kan ya? Kalau vegan udah bener-bener 100%. Apakah kalau memang plant-based vegan lebih sehat dibanding plant-based vegetarian? Kalau plant-based vegetarian udah mirip dia ya. Karena plant-based vegetarian kan masih, kalau setahuku vegetarian itu masih bisa makan telur. Iya. Nah, apakah dengan tidak makan telur jadi lebih sehat gitu? Aku gak bisa bilang sehat gak sehat ya, Bang Hart ya. Karena itu udah sering menjadi topik pembicaraan di sekitarku juga soalnya gitu. Karena kan kita tuh mau sehat kan macem-macem ya. Gak cuman dari makanan kok gitu, dari lifestyle juga. Dari bagaimana kamu mengolah stres kamu, bagaimana kamu mengolah raga kamu gitu kan. Jadi, kalau ngomongin konteks sehat itu kan gak melulu dari makanan. Jadi, sebenarnya dibilang lebih sehat, I don't think I'm the person yang bisa bilang, yaudah kamu lebih sehat harus makan plant-based gitu. Enggak juga, karena plant-based itu sebuah pilihan kan. Makanya perusahaan hadir itu. Kalau ini kan masalah pilihan nih, Cynthia. Iya. Kalau balik lagi masalah pilihan. Nah, tapi kan Cynthia memilih gitu kan di sini kan. Memilih untuk, udah kalau puluh satu vegan aja gitu kan. Dibanding vegetarian. Berarti kan, ya tadi balik lagi tidak ada yang hewannya. Gak ada telur, gak ada ikan gitu ya berarti ya. Ikan termasuk ya. Oke. Gak ada. Kenapa sih? Sama sekali gak ada hewan. Kenapa milihnya vegan kalau gitu? Kenapa gak milih vegetarian? Apa yang kayak, udah kita vegan aja ya. Itu kan, bahkan apalagi tadi Cynthia ngomong ini harga mati nih. Kalau udah soal bahan. Nah, kenapa mau nge-exclude telur? Padahal telur kan enak gitu ya. Terus, ikan juga enak. Kenapa itu perlu di-exclude tuh? Kenapa? Oke. Gampang, karena memang sebalik lagi ke core businessnya perusahaan ya. Jadi perusahaan itu kan sebenarnya, oke. Mungkin tadi aku bilang kita pingin bikin manusia lebih sehat gitu ya. Tapi sebenarnya lebih ke providing the option. Nah, karena kan gak begitu banyak option yang sekarang udah mulai rame nih Ben Hart gitu. Tapi kita cuma pingin jadi penyedia option pada saat orang punya pilihan. Oke, gue udah milih nih sekarang gue pingin makan lebih better. Gak ngomong lebih sehat ya. Lebih better. dengan memilih makanan plant-based atau vegan gitu. Nah, itulah hadirlah kita gitu. Nah, kenapa kita concern banget dengan being vegan? Itu lebih ke core businessnya perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan. Jadi, kita memang mau ada kontribusi untuk planet, untuk bumi kita untuk mengurangi hal-hal yang merugikan gitu. Yang saat ini ada di lingkungan. Kalau kita ngomongin lingkungan lagi kayak Ben Hart bilang tadi gitu. Panjang nanti nih, keluar konteks kita gitu. Tapi kalau vegan sendiri, kalau kamu tanya kenapa sih harga mati gitu ya. Karena itu. Karena perusahaan gak cuma mau jual makanan kok. Tapi kita juga pingin ada kontribusi untuk lingkungan nih gitu. Gimana caranya? Yaudah, sekalian aja. Let's go vegan gitu. Oke, balik lagi. Itu matter of choice. Dan itu kan berarti disediakan untuk orang-orang yang pengen makan enak gitu. Makannya sehat. Terus juga lebih bisa menyayangi lingkungan gitu. Tujuannya seperti itu ya. Nah, tapi ini juga menarik banget. Karena aku lihat di pelusa itu kan ya. Di profilnya, di info page-nya gitu kan. Ada balance, gluten-free, high protein, is all right. Jujur, aku balance, aku masih ngerti. Gluten-free, aku ngerti. Protein tinggi? Oh, manusia proteinnya butuh sekian. Oh, aku butuh. Is all right nih apa nih? Is all right itu sebenarnya lebih keplesetan sih. Dari it's all right. Jadi, it's all right dari kalau kamu menjadi pasien isoman. Oh, oke, oke, oke. Jadi. It's all right gitu. Ada paket isoman nih kita gitu. Dan itu. Oh, itu nama paket ya? Iya. Jadi sebenarnya is all right itu perlesetan dari isoman. It's okay gitu. Kalau kamu terjangkit COVID, terus kamu harus self-quarantine selama 7-10 hari, 7-14 hari ke depan gitu. Jangan khawatir. Ada is all right nih dari pulsa gitu. Yang makanannya udah dipikirin banget. Semuanya high in vitamin C. Jadi, immune booster semua. Kamu boleh pilih between lunch sama dinner atau kamu mau lunch and dinner gitu. Jadi, kamu udah bener-bener terima makanan dari kita. Mungkin orang rumah terima, udah langsung cuman ngasih doang gitu. Tinggal makan, paketnya tinggal kamu buang. Terus paketnya kita juga kan biodegradable. Jadi, nanti mungkin bisa minta tolong orang rumah kalau kamu gak bisa keluar rumah kamar gitu. Tolong ditanem di luar supaya disolk di ground gitu. Jadi, kita pikirin itu semua. Biar biasa. Jadi, it's all right. It's all good. It's all right. Baik-baik. Nah, memang kalau ngeliat menunya sendiri, ini meyakinkan banget gitu ya. Bahkan, aku jujur orang yang pengen sehat tapi gak tahu caranya. Maksudnya, makan makanan sehat gitu ya. Gak tahu caranya itu gimana. Ini tuh simplify banget lah buat aku. Buat, oh yaudah ini memang udah difilter dengan baik. Dan bahkan ini aku dengar-dengar nih. Gak tahu nih bener apa enggak gitu kan ya. Katanya pulsa sampai ada nutritionistnya sendiri gitu. Atau udah kita betul itu. Kamu gak? Itu bener ya? Itu bukan rumor. Itu bukan rumor ya? Itu bener ya? Iya, ada. Ada kita namanya nutrisi. Kita punya in-house nutritionist. Namanya Ica. Lagi dipanggil sekarang gitu. Dan memang Ica itu bertugas khusus untuk specifically make sure, jadi kalau kita udah punya, kan prosesnya kalau kita udah punya satu makanan, yang satu produk yang kita udah mau launch, biasanya itu melewati diskusi dengan chef kita, dengan saya, terus nanti abis itu at the end of the process, pasti akan melewati nutritionist, melewati proses untuk dihitung nutrisinya, kadar nutrisinya, dan apakah balance atau tidak. Atau dia masuk dalam kategori high protein kah? Atau dia masuk dalam kategori balance kah? Atau dia mungkin khusus untuk yang makanan isoman gitu. Nah itu tuh akan melalui proses melalui Ica gitu, nutritionist kita. Oke, jadi salah satu filternya lewat Ica gitu ya. Ica ini ngeliat nih, ini nutrisinya udah oke apa enggak, proteinnya gimana, tapi apakah dia masuk ke kategori yang mana gitu ya? Betul, atau misalnya yang akan warning kita, warning tim kitchen juga, eh ini sodiumnya ketinggian, atau mungkin eh ini minyaknya kebanyakan, atau mungkin proses metode minyaknya kenapa mesti segitu gitu. Jadi pembahasan itu biasanya oh oh jadinya gitu, dari saya create menu, terus nanti kita diskusikan prosesnya apakah ini feasible atau tidak dengan tim kitchen, tim chef gitu. Lalu abis itu at the end pasti akan didiskusikan juga dengan Ica nutritionist kita gitu. Gimana, apakah ini feasible untuk kita lanjutin gitu, untuk di launch gitu, Benha. Oke, oke, oke. Ini menarik banget nih kalau kita ngeliat semuanya udah di filter sama Ica juga ya, jadi udah jelas lah ya kayak apa gitu makanannya ya. Nah, tapi aku pengen tau juga nih dari Cynthia sendiri, kalau misalnya sekarang gitu di Plusa, kan pasti udah punya customer gitu kan ya. Nah, customer-nya itu sekarang selama dari 2020 sampai sekarang nih itu customer-nya regular base dalam satu bulan tuh udah berapa banyak sih? Dan makin tumbuh atau malah jadi lesu gara-gara COVID-nya tidak jelas seperti ini gitu? Jadi dari, kita kan bukan dari tahun 2021, bulan Agustus, tepatnya ya gitu. Alhamdulillah sih meningkat ya animonya gitu, sales juga meningkat gitu banyak. Kita jadi sekarang udah punya regular customer, punya client yang udah tau juga kalau mau order tuh udah biasanya udah cuman ngobrol sama kita, cuman yang biasa ya gitu. Terus kayak kita punya sales e-commerce channels juga kan dengan GoFood, GrabFood, ShopeeFood tuh kan juga udah, udah, udah apa, kalau ngomongin growth dari day by day, daily sales maupun monthly sales itu pasti meningkat gitu so far. Jadi, jujur kalau ngomongin COVID-nya nggak COVID sih kayaknya, alhamdulillahnya tidak berpengaruh ya. Cuman yang berpengaruh mungkin lebih ke pengenalan brand-nya kan, pengenalan perusahaannya itu kan, karena pandemi ini kan banyak banget gitu ya. Pasti yang orang juga pasti selalu maunya eating delivery gitu kan, pasti order delivery gitu, jadi banyak sekali sih yang juga menjalani apa yang perusahaan jalanin gitu. Jadi, tapi kalau ngomongin growth, ada sih Ben Hart, apa, maksudnya steady ya, stabil growth-nya. Ya, dan aku bisa bilang gitu ya, ini salah satu bukti juga nih teman-teman, kenapa Plusa juga udah mulai steady gitu ya. Bahkan langsung pake ini juga kan ya, Plusa sudah menggunakan profil premium Pranala juga gitu ya. Dimana kan, berarti kalau bisnis gitu kan, udah pake profil premium Pranala.link, berarti dia sudah punya pemasukan biasanya yang sudah benar-benar steady gitu. Memang berarti ini bisnisnya itu ada pembelinya gitu, mungkin kita nggak tau lah ya, itu juga mungkin rahasia Plusa lah, berapa customer exact-nya. Tapi aku ngeliat memang Plusa ini terumbuh terus gitu kan. Nah, dan balik lagi nih, kalau kita ngeliat dari Plusa sendiri, itu bagus memang untuk kesehatan kita. Nah, balik lagi kan, dimana ini lebih ke, ya balik lagi tadi kayak Cynthia bilang, kita nggak tau apakah dengan makan Pusa setiap hari kita nggak sakit-sakit, itu kan udah beda difensi gitu ya. Tapi dengan Pusa yang jelas, kita bisa lebih ngukur protein kita, kita dipilihkan makanan-makanan yang sehat, terus juga produk-produknya udah benar-benar di-customize, yang memang tadi balik lagi, plant-based, vegan gitu ya, dan gourmet catering-nya juga ada gitu. Nah, ini menarik banget nih teman-teman, banyak banget informasi-informasi baru, dan memang kalau misalnya teman-teman ngeliat, kita lihat, berarti di sini bukti fakta ya, dimana bisnis yang memang concernnya ke hal-hal yang sehat gitu ya, nggak cuma Plusa kok yang main di industri ini tuh banyak, bener ya Cynthia ya? Banyak, iya. Dan mungkin memang nggak dari dulu ada, tapi sekarang tuh udah mulai tumbuh, dan aku ngeliat sendiri, tokonya makin banyak, rising juga. Jadi sebenarnya kalau kita pengen bisnis di bidang ini, kita pengen-pengen bahkan menjadi penggunanya aja, bahkan bukan berbisnis di bidang ini, ya memang ini ada gitu marketnya ya? Iya, growing sih sebenarnya, apalagi kalau kita ngomongin di luar negeri kan udah duluan ya, maksudnya luar negeri deh, luar kota deh misalnya di Bali gitu ya, kalau kamu liat kan masih berlama dia tuh dulu, pasti udah... Ya kalau Bali luar kota rasa luar negeri lah ya. Ya, gitu, kalau sekarang udah makin hari, makin banyak sih, saya liat kebetulan komunitasnya tuh growing ya, growing banget gitu. Cuman ya gitu, challenge-nya itu kan gimana caranya supaya kita rame-rame bisa, bukan mengubah ya, mungkin lebih membuka option buat masyarakat, gitu tadi, kalau misalnya masyarakat sudah mulai sadar, oh kayaknya udah waktunya nih merubah diet lifestyle kita gitu, dengan cara apa, gampang aja deh, gak usah ngomongin olahraga dulu deh, gitu, dari asupan makanan kita aja dulu, gitu. Kemana nih, gitu, kadang-kadang kan challenge-nya adalah kita coba makanan sehat, yang katanya sehat, terus ternyata akhirannya rasanya gak enak, gitu kan, atau tawar, gitu, nah itu challenge tuh, itu challenge kita semua sih sebenarnya, dan sekarang yang kulihat banyak sekali gitu, teman-teman plant-based itu vegan restoran F&B di luar sana tuh yang emang udah bisa mengikuti tuh, tasty, terus rasanya juga gak kalah sama barang benerannya nih, kalau ngomongin yang hewani gitu ya, ternyata doable gitu, possible, lebih ke gitu sih sekarang kalau kulihat perkembangannya ya. Oke, oke, nah itu udah bener-bener menjawab banget ya teman-teman ya. Nah, sekarang nih aku bakal masuk ke segmen terakhir kita nih, dimana segmen terakhirnya itu adalah kuis cepat-tepat. Nah, di kuis cepat-tepat ini, Sintia harus jawab secara cepat ya, jadi aku kasih dua pilihan, misalnya pilihannya tadi plan-based sama non-plan-based, jawabannya Sintia harus? Plan-based. Nah, udah kayak gitu ya, nanti kita mulai nih ya, sip ya. Aku bakal kasih pertanyaan, harus langsung dijawab secara cepat ya. Oke. Pertama, kerja di kantor orang atau kerja buat bisnis sendiri? Kerja buat bisnis sendiri. Oke. Diet nabati atau diet hewani? Diet nabati. Diet nabati atau dicampur sama hewani sedikit? Diet nabati. Tetap diet nabati, oke. Minyak kelapa atau minyak sawit? Minyak kelapa. Oke. Minyak olive oil, sunflower, dan lain-lain, atau air fryer? Air fryer. Modal sendiri, dan terus dengan modal sendiri di perusahaan dengan cara bootstrapping, atau cari uang investor agar perusahaannya lebih cepat berkembang? Cari uang investor, agar perusahaan lebih cepat berkembang. Oke. Ikan atau brokoli? Brokoli. Brokoli atau sawi? Sawi. Oke. Sawi atau pokcoy? Sawi. Waduh, ini berarti sawi spesial banget nih kayaknya nih. Sawi spesial banget nih. Kayaknya perlu ada satu segmen sendiri membahas kenapa sawi ini. Kalau ada sawi, soalnya di kulkas. Oke, oke. Kenapa sawi kasta yang berbeda dari brokoli dan lain-lain? Bisa capai, ini terjelasan dapat, dimasukin nih mie, bisa, ya kan? Oke, oke. Ini pikirannya bisnis banget nih, satu barang bisa jadi banyak nih. Iya, harus. Oke. Terus fast food atau healthy food? Healthy food. Nasi atau mie? Nasi. Nasi atau kacang-kacangan? Nasi atau kacang-kacangan? Nasi. Nasi atau jagung-jagungan? Jagung-jagungan. Jagung-jagungan. Jagung-jagungan atau hal-hal selain nasi? Karbohidrat tapi selain nasi? Oh, aku jagung-jagungan. Tetap jagung-jagungan ya? Iya. Kembaliknya, kenapa jagung-jagungan sespesial ini? Kayaknya ketahuan ya, aku jagung sama sawi, favorit ya. Iya, jadi ketahuan nih, kenapa jagung dan sawi spesial sekali di mata Cynthia. Aku tuh jagung-jagung rebus aja udah seneng loh. Gampang ya nyenangin Cynthia. Iya, makan sore tuh jagung rebus juga udah bahagia aku. Oke, oke. Oke, nah terakhir nih. Beras merah, beras hitam, beras putih atau beras sirataki? Uh, beras merah, beras hitam, beras putih atau beras sirataki? Beras sirataki sih ya. Kenapa? Karena dia tidak berasa, tidak mengeluarkan rasa dan dia bisa bikin petenyang. Dan dia terbuat dari konyaku gel. Dari konyaku gel. Wah, ini dari konyaku mah ada harganya pasti lebih mahal ya. Oh, iya. Iya, teman-teman. Nah, jadi kalau aku sendiri disini sebelum kita close, aku pengen kasih tau lagi balik lagi, Perlusa ini membuat suatu inovasi ya menurutku, dimana inovasinya ini membuat makanan yang plant-based dan juga vegan. Dan udah ada Ica disini. Aduh, Ica kenapa datangnya di akhir-akhir? Kayaknya ini, gak apa-apa, gak apa-apa. Nah, tapi aku pengen tanya, satu deh kalau gitu ke Ica gitu ya. Nah, Ica sebagai nutritionist, pengen tau nih, kenapa pelusa, ini harus jawab jujur ya, jangan karena ada atasan di samping jadi kayak waduh, gimana gitu ya. Tapi kenapa orang dibanding coba sendiri gitu ya, dibanding apa namanya, ngeliat sendiri, ngukur sendiri dan lain-lain, lebih baik beli makanan dari pelusa aja. Apa sih yang ngebuat dari segi nutritionnya tuh beda gitu, atau mungkin dari keilmuannya Ica? Oke, kalau untuk kenapa orang-orang harus beli pelusa, karena pertama, sudah terkukur dan juga teratur. Dari mulai nutrition pack-nya, terus dimasak oleh chef-chef handal yang kita punya. Dan untuk setiap bahan dan jenis makanannya juga, kita seluruhnya itu baik gitu. Maksudnya, jenis makanan yang bagus, kualitas baik. Untung dilanjutin tadi, maksudnya makanan yang baik tuh yang gimana gitu kan? Kualitasnya. Kualitasnya baik. Oke, baik-baik. Terima kasih banyak Ica. Nah, itu dia teman-teman ya, tadi udah jelas banget nih soal pelusa. Dan teman-teman kalau pengen tau tentang Cynthia, pengen tau tentang Ica, pengen tau tentang pelusa, langsung aja dibuka profil digitalnya di pranala.link. Di situ lengkap banget nih. Makanya aku tadi nggak terlalu detail banget nih soal pelusanya apa, tapi lebih ke kayak gerakannya. Karena memang sebenarnya semua profilnya, jadi mulai kontaknya, infonya, terus juga link-linknya itu semuanya udah ada di pranala.link gitu ya. Kalau pelusa, pranala.link slash pelusa ya. Atau bisa juga dibuka di domainnya langsung ya, link.pelusa.link.pelusamills.com, right? Iya. Oke, dan nanti semua profil-profilnya ada di situ lengkap, dan nanti bakal kita taruh juga di deskripsi, dan juga ada lengkap di screen ini. Jadi teman-teman lihat aja kalau ada QR code, bisa langsung di-scan, atau mau lihat di deskripsi, bisa langsung klik link-nya. Oke, kalau begitu pembahasan kita di TBFS hari ini, terima kasih banyak untuk Sintia, terima kasih juga untuk Ica ya, atas segala penjelasan tentang pelusa. Sukses selalu, sehat selalu, happy selalu, dan semoga kita bisa berbincang-bincang lagi nih ke depannya tentang hal-hal lain yang terkait sama pelusa. Amin doang sama Pak Pranala ya. Sukses juga. Siap, siap. Terima kasih banyak. Oke, teman-teman, kalau gitu, saya Bernhard Faras pamit undur diri. Sampai jumpa di TBFS selanjutnya. Dadah! Subscribe ke bern.id Dan jangan lupa untuk mengunduh Pranala app. Untuk video terbaru, kamu bisa klik video di kanan atas. Dan untuk video rekomendasi, bisa klik video di kanan bawah. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.